Sekarang kita mencoba untuk mendalami ya. Pertama, Nabi dan para tentara Islam itu kenapa kok ditakuti? Apakah beliau dengan para sahabatnya itu memiliki alat peperangan yang lengkap? Tidak. Apakah mereka memiliki taktik berperang yang begitu mahir? Sama saja saya kira. Antara taktik perang yang dimiliki oleh para sahabat Nabi dengan yang dimiliki oleh para musuh Nabi. Sama. Sama-sama belajar dari sejarah peperangan. Lantas kenapa kok ditakuti? Nah, karena Nabi dan para sahabat itu memiliki keteguhan hati, memiliki integritas spiritual yang betul-betul tangguh. Jadi ya kalau hidup kita itu betul-betul lurus, kita gagah dengan ketauhidan kita. Ibaratnya adalah kita itu jauh lebih kukuh dibandingkan gunung-gemonung di dunia ini. Jadi kalau hidup kita ingin tangguh, maka milikilah integritas spiritual yang tangguh dalam diri kita. Pastikan kita tidak memiliki tujuan apapun selain Allah SWT. Nah, ini digambarkan sangat baik di dalam Al-Quran. Kata-kata kalimat di dalam ayat ini, ini bermakna teks secara luas. Jadi tidak saja menunjuk kepada bacaan-bacaan kalimat di sini. Tapi menunjuk kepada realitas rohani umbat manusia juga. Jadi perumpamaan dari diri yang memiliki integritas yang utuh secara spiritual itu ibaratnya adalah pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu seperti apa? Asluha thabitun. Jadi akar pohon itu betul-betul menancap kuat di bumi. Wafar'uhafis sama dan dahan serta ranting-rantingnya membuat rindang di langit sana. Siapapun yang berada di bawah pohon keagungan ini pasti ternaungi, pasti damai, pasti tentram. Itulah orang-orang yang secara rohani mendekat kepada Nabi, pasti damai, pasti tentram. Tidak saja mendekat kepada beliau di masa silam, di zaman hidupnya beliau secara fisik, tidak. Sekarang pun orang yang mendekat kepada keteladanan kanjeng Rasul, lahir dan batin, pasti damai, pasti tentram. Kenapa? Nabi adalah pohon raksasa yang menaungi siapa saja yang bertaduh di bawahnya. Jadi gagah ya. Kalau orang tawahidnya itu tangguh, orang ini gagah hidupnya. Bahkan orang ini yang disebut sebagai autat atau pasak bumi, paku bumi yang sesungguhnya. Jadi bumi ini, kehidupan ini tidak goncang itu karena ada kekasih-kekasih Allah Ta'ala yang integritas rohaninya begitu tangguh. Kepada orang-orang itulah kehidupan berhutang jasa. Jadi karena itu gentar musuh-musuh Nabi itu. Gentar. Nah sebaliknya ya, para musuh Nabi ini kenapa kok mengalami kegentaran, tiut nyali mereka luar biasa? Karena mereka berada di jalan kekeliruan, di jalan kesalahan. Jadi orang itu ya, makin serong hidupnya, itu makin dihantui oleh ketakutan-ketakutan. Kalau sampai tidak ada ketakutan, padahal orang itu serong hidupnya, itu pasti ada sistem psikologi yang salah. Dan nanti pada saatnya tiba, itu akan sangat remuk oleh dosa-dosa yang diperbuat itu. Jadi karena itu, benar Nabi ketika mendefinisikan, mal-ithmu, dosa itu apa? Al-ithmu maha kafi sadrik, dosa itu adalah sesuatu yang menyesakkan dadamu. Jadi kalau orang itu, sistem rohaninya normal, berbuat dosa, itu sakit rasanya. Kalau sudah tidak normal, ya nyengir. Enggak normal itu. Jadi sholat subuhnya ngetread jam 7, enggak sedih apapun. Karena memang sistem syaraf rohaninya itu sudah geser. Peke aja lah.